Intro Ikatan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau hari ini pada Sabtu 13 Oktober 2018 menelenggarakan musyawarah daerah luar biasa di Batam Musdalup dilakukan untuk memilih ketua dan kepengurusan baru menggantikan ketua periode kedua 2017-2021 Sultan J. Siregar yang tidak lagi mampu menjalankan aktivitas organisasi karena sakit Ketua Panitia Muhkan Siregar mengatakan dengan tema membangun karakter advokat yang profesional santun dan berbantabat diharapkan musdalup ini berjalan lancar dan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan sebanyak 46 peserta dari 3 DPC Ikadin yaitu Kota Batam, Karimun, dan Tanjung Pinang akan menentukan siapa yang terpilih menjadi ketua untuk periode 4 tahun ke depan Ketua Bidang Ujian Penyumpahan dan Pengangkatan Advokat Dewan Pimpinan Pusat Ikadin Rusdin Ismail usai membuka musdalup mengatakan sesuai tema musdalup hari ini dengan terpilihnya kepengurusan baru untuk Kepri diharapkan eksistensi Ikadin semakin menjangkau kepada setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terutama bagi masyarakat yang tingkat ekonominya kurang mampu Dan yang terakhir, sedapat mungkin Avokat Kepri secara umum bisa memberikan yang terbaik atau bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat DPP Ikadin yang diketuai oleh Todung Mulia Lubis berdiri pada 10 November 1985 di Jakarta hingga kini telah menyebar pada 23 pimpinan daerah seluruh Indonesia dengan seribu lebih keanggotaan Di Kepri sendiri, Ikatan telah melakukan ujian, penyumpahan, dan pengangkatan terhadap 150 lebih advokat Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan